Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 96 Kek Song mendengar Panglima Besar Bu Yantai Swewi Siopo datang berkunjung Dia jadi kebingungan seketika Tapi dia tidak berani menolak pertemuan Dengan Siopo Karena itu dia segera mengganti pakaiannya dengan jubah kebesarannya Lalu dengan membusungkan dada dia keluar menemui musuh gedengkotnya Dari jauh sudah terdengar suara panggilannya yang lantang Wita Ijin Kek Song segera menjura dalam-dalam Siopo tidak berdiri Dia tetap duduk di atas kursi sambil mengangkat sebelah kakinya Kepalanya mendengap ke atas lalu mendengus satu kali Tutu aku, bocah Kek Song itu benar-benar tidak tahu sopan santun Kita sudah datang setengah hari lebih tapi dia tidak memperdulikannya sama sekali Bukankah kelakuannya itu menunjukkan bahwa dia tidak memandang sebelah mata Terhadap kita katanya seakan tidak melihat kemunculan Kek Song Memang benar, orang bilang hutang nyawa dibayar nyawa Hutang uang dibayar uang Dia selamanya suka menyurutkan kepala seperti seekor kura-kura Memangnya orang itu bisa bersembunyi untuk selamanya sahut tulang Kek Song marah sekali, namun di bawah tekanan orang Mau tidak mau dia harus menundukkan kepalanya Kedua orang dihadapannya ini, yang satu seorang panglima besar Sedangkan yang satunya lagi seorang komandan pengawal istana Adapun dirinya sendiri tidak mempunyai kekuasaan apa-apa Pangkatnya hanya berdasarkan nama saja Walaupun punya kedudukan tapi dalam bidang apapun dia masih tidak berbeda dari rakyat biasa Terpaksa dia menahan rasa kesal dalam hatinya Dia segera membungkukan tubuhnya dalam-dalam dan menyapa sekali lagi Wita Yin, Tu Chong Koan, semoga kalian berdua sehat-sehat saja Perlahan-lahan siopo menurunkan kepalanya Matanya menatap Kek Song yang berdiri dengan tubuh membungkuk dihadapannya tajam-tajam Siopo memiringkan kepalanya Kemana perginya de Kek Song yang tampan yang terlihat dihadapannya Justru seorang laki-laki setengah bayang ujang Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya kuyuh Rambutnya sebagian sudah memutih Siopo semakin penasaran eh, kalau dilihat lama-lama tidak terlalu tua juga Namun tampangnya kurang bersemangat Rasanya siopo kenal dengan orang ini Cuma dulunya orang ini tidak memelihara jenggot siapa lagi Kalau bukan de Kek Song Beberapa tahun saja tidak bertemu tampang orang ini Sudah bertambah tua dua tiga puluhan tahun Mula-mula siopo memang merasa bingung Namun akhirnya dia mengerti selama beberapa tahun belakangan ini Kek Song sudah mengalami berbagai penderitaan Karena itulah tampangnya menjadi tua dan tubuhnya semakin lama semakin kurus Timbul sedikit perasaan iba dalam hati siopo Tapi kalau dia mengingat kembali orang ini pernah membunuh gurunya dengan kejam Kemarahannya timbul pula sembari tertawa dingin dia bertanya Siapa kau? Hamba de Kek Song Mengapa Tai Jin tidak mengenali hamba lagi sahut Kek Song? Siopo menggelengkan kepalanya, de Kek Song Bukankah si bocah Kek Song itu sudah menjadi raja muda di Taiwan? Mengapa dia bisa ada di kota raja oh? Kau pasti barang palsu hamba sudah mengabdi kepada kerajaan Cheng yang besar Berkat budi besar Seri Baginda hamba mendapat pangkat Kongciak pula Sahut Kek Song Oh begitu rupanya Dulu kau pernah membuat di Taiwan bahwa pada suatu hari nanti kau akan menyerang kota raja dan meringkus Seri Baginda Lalu kau juga mengatakan entah akan menuntaskan segalanya sepanjang apa atau sependek apa Apakah semua kata-kata itu tidak ada hitungannya? Tanya siopo pula Keringat dingin di punggung Kek Song mengalir semakin deras Dia ingin memperberat dosaku sehingga mengoceh yang tidak-tidaki biar bagaimana Seri Baginda selalu mendengarkan apapun yang dikatakannya Tidak mungkin dia mendengarkan apa yang ku katakan, pikirnya dalam hati Sejak tulang membawa anak buahnya datang menagih piutang, hari-hari yang dilalui Kek Song terasa semakin berat Satu hari serasa satu tahun Dari seluruh harta bendanya yang dibawa dari Taiwan, boleh dibilang hampir 80%nya telah disita oleh Chong Kuan beserta anak buahnya ini Sebagian besar dari emas permatanya telah dijual untuk membayar hutang Entah sudah berapa ribu kali dia menyatakan penyesalan dalam hatinya sendiri Seharusnya dia jangan menyerah kalau tahu urusan belakangannya begini gawat Ketika si Yai Long membawa pasukannya datang menyerang Paling tidak dia bisa melakukan perlawanan mati-matian Toh belum tentu pihak mereka yang kalah Kalau dia sampai mati dalam peperangan Dia juga tidak perlu merasa berdosa terhadap para leluhurnya Tidak disangka-sangka setelah menyerahkan diri dia masih harus mengalami berbagai hinaan Terutama dari pemuda yang sekarang berada di hadapannya ini Mendengar ucapan Siopo barusan Rasanya dia memilih mati daripada hidup Tuto aku, dulu dong ya ini benar-benar sok Belum lama ini adikmu mendapat selentingan bahwa ada orang yang akan datang ke kota reja Untuk menjemput pangeran ini agar dapat menduduki tahtanya kembali di Taiwan Dong ya, apa yang dikatakan penghubungmu itu Siow tak ingin mendapat penjelasan yang selengkapnya Agar tidak mendapat kesulitan bila melapor pada Sri Baginda nanti Kata Siow Popula Wee Taijin, harap Anda ulurkan tanganmu yang mulia Apalah yang dikatakan Taijin tadi benar-benar tidak pernah terjadi Eh kok aneh Tuto aku Bukankah kita berhasil meringkus seorang pemberontak? Dia telah membuka mulut memakiku dan Sri Baginda Dia mengaku sebagai bawahan lama doongnya Dia mengatakan bahwa tuan mudanya telah disiksa di kota raja ini Karena itu dia datang untuk membalas dendam Dia bilang ingin membasmi seluruh bangsa Boan Cheng Takju apa itu Kata Siow Popo mendengar sampai di sini Kek Song tidak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi Dia menjatuhkan diri berlutut di depan Siow Popo Lalu dengan suara meratap dia berkata Ampun, Wee Taijin dosa hamba yang dulu memang besar sekali Sehingga seharusnya patut mendapat hukuman mati Harap Taijin berbelas asih Kalau Taijin membukakan jalan kehidupan bagi hamba Tian di atas tentu akan memberkati Taijin sekeluarga Siow Popo tertawa dingin Ketika membunuh guruku tempoh hari Apakah kau pernah membayangkah apa yang akan kau alami sekarang Tiba-tiba dari ruangan dalam melangkah keluar seseorang Tubuhnya tinggi kurus, tampangnya dingin Dia bukan lain daripada Dit Kiam Bu Hiat Pang Chi Hoan Dia menghambur ke sisi The Kek Song lalu membangunkannya Kemudian dia menoleh kepada Siow Popo Seraya berkata Mengenai pembunuhan atas diri Tan Cong To Chu tempoh hari Semuanya merupakan gagasanku Sama sekali tidak ada kaitannya dengan The Kong Chu Bila kau ingin membalas dendam Silahkan mencariku selama ini Siow Popo memang agak gentar berhadapan dengan Pang Chi Hoan Melihat kegarangan orang itu Tubuhnya jadi lemas seketika Sikapnya yang sombong tadi tidak kelihatan lagi Tubuhnya terhenyak di atas kursi Seakan tidak mempunyai tenaga lagi Apakah kau ingin memukul orang Tanyanya dengan suara gemetar Tun Long segera bangkit dari tempat duduknya Mana orang teriaknya Dalam sekejap match Muncul puluhan anak buahnya ke dalam ruangan Dan mengambil posisi mengurung Pang Chi Hoan dan The Kek Song Melihat begitu banyaknya anak buah di pihaknya Hati Siow Popo terasa agak lega Orang ini berani bersikap kurang ajar dalam wilayah istana kerajaan Dia benar-benar tidak memandang sebelah metel Terhadap seri baginda kita yang mulia Cepat ringkus dia serunya kemudian Empat orang pengawal istana segera tampil ke depan Lalu memborgo kedua lengan Pang Chi Hoan Pang Chi Hoan tidak melakukan perlawanan Malah dengan suara lantang dia berkata Kami telah menyatakan takluk pada pihak kerajaan Cheng Sri Baginda menganugerahkan pangkat Hetin Kong kepada The Kong Chu Sedangkan aku dianugerahi pangkat Tiong Seng Pak ucapan seorang kaisar ibarat emas beratnya Beliau pernah mengatakan bahwa Apa yang sudah lalu biarkan berlalui taijin Kau sengaja mencari gara-gara agar bisa mendirikan jasa lagi Bukan sebaiknya kita bersama-sama menghadap seri baginda Dan memohon beliau yang menentukan siapa yang bersalah Di antara kita Siaupo tertawa dingin Oh jadi kau sendiri orang baik Hihi, rupanya Hetkiam Buhiat Pang Chi Hoan Adalah pendekar yang gagah perkasa aneh Mengapa sampai hari ini aku baru mengetahuinya Eje Siaupo sejak tiba di kota raja ini Kami selalu mendapat penjagaan yang ketat Selamanya kami tidak pernah bertemu dengan orang luar Kami terlebih-lebih tidak berani melakukan dosa sekecil apapun Para siwi ini tidak henti-hentinya datang kemari Meminta uang Kami selalu menyediakannya sesuai dengan kemampuan kami Kami tidak merasa berat hati karenanya Wita ijin, apabila kau ingin mencari masalah untuk menambah kesalahan kami Perlu kau ketahui bahwa Sri Baginda berpandangan luas Mungkinkah sendiri yang salah kaprah nantinya Kata Pang Chi Hoan pula Orang ini mempunyai pengalaman yang luas dan bernyali besar Tidak bisa membandingkannya dengan The Cake Song Apalah yang dikatakannya mengandung dalih yang kuat Untuk sesaat Siopo sendiri juga merasa sulit berdebat dengannya Dalam hati Siopo sadar bahwa kedua orang itu merupakan musuh-musuh yang telah menyatakan takluk Memang tidak menjadi masalah kalau hanya datang untuk memberikan sedikit hinaan saja Namun apabila benar-benar ingin menjatuhkan mereka Sri Baginda hanya perlu menanyakan beberapa kata saja Maka kedoknya bisa terbongkar Apalagi bila Sri Baginda sampai tahu bahwa tujuan kedatangannya untuk membalaskan dendam bagi Tan Kinlem Kaisar itu pasti akan menyalahkan dirinya Tanpa terasa hatinya menjadi lunak seketika Namun mulutnya masih tidak mengaku salah Kemarin kami berhasil meringkus seorang pemerontak Dia sendiri yang mengatakan bahwa kedatangannya ke kota raja ini justru ingin menjemput dekongcu pulang ke Taiwan Memangnya apa yang dikatakan orang itu hanya kebohongan belaka orang itu hanya mengoceh sembarangan Mana boleh dianggap serius Harap Wui Tai Jin Sudi menyeret orang itu kemari Biar kita bicara secara berhadapan sehingga kita bisa mengetahui apakah dia bohong atau tidak sahut Pang Chi Hoan Kau bersedia berhadapan dengan orang itu Bagus sekali Benar-benar suatu hal yang paling bagus eh Ngomong-ngomong, dem ya Kapan akan kau lunasi hutangmu itu tandanya mengganti topik pembicaraan secara tiba-tiba Pang Chi Hoan mendengar kata-kata si Yopo yang ngalor ngidul tidak karuhan Dia menduga anak muda ini khawatir urusan ini diperpanjang Tentunya dia hanya mengada-ada saja Pang Chi Hoan merasa bahwa masalah ini sudah terlanjur panjang Sebaiknya diteruskan saja sampai kehadapan Sri Baginda Apalagi dia tahu bahwa Sri Baginda yang sekarang ini otaknya cerdas sekali Meskipun usianya masih sangat muda Namun caranya memimpin tampuk pemerintahan justru bijaksana sekali Raja pasti bisa membedakan siapa yang bersalah dalam masalah ini Bila dia tidak menggunakan kesempatan yang baik ini Kemungkinan untuk selamanya mereka harus terus menerima tekanan dari berbagai pihak Mereka sebetulnya sudah didesak sedemikian rupa oleh si pemuda tengit ini Dalam hati dia berpikir, semut saja kalau diinjak pasti mengigit Apalagi mereka sebagai manusia Daripada menadah saja loher mereka dijerat tali gantungan Toh apa salahnya kalau mencoba-coba nasib Maka dia pun berkata Wita ijin, mari kita bawa orang itu kehadapan Sri Baginda Si Yopo terkejut setengah mati Dia membayangkan akibatnya apabila urusan ini diteruskan sampai kehadapan Sri Baginda Tapi Si Yopo bukan orang yang sudi mengakui kelemahannya begitu saja Bagus sekali ringkus dulu kedua orang ini Agar mereka dapat menikmati kenyamanan dalam penjara Satu atau dua tahun kemudian kita baru bawa urusan ini ke pengadilan Tulang menjadi serba salah Dia tahu masalahnya sekarang jadi gawat Kalau dia hanya membawa beberapa pengawal untuk menagih hutang saja Tidak menjadi persoalan Namun kalau benar-benar memasukkan kedua orang ini ke dalam penjara Bagaimanapun mereka harus mendapat izin dari firman raja Apalagi raja sendiri yang pernah menyatakan akan membebaskan mereka dari hukuman Sebagai bukti keputusannya, Sri Baginda malah menganugerahkan pangkat untuk kedua orang ini Lita izin, sebaiknya kita laporkan dulu kejadian ini kepada Sri Baginda Setelah itu kita baru boleh meringkusnya kata Tulang dengan suara rendah Hati Keksong menjadi lega seketika Betul, aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa Mengapa harus ditangkap katanya menghitung arah angin justru merupakan salah satu keahlian Syaupo Maka dia segera berkata salah atau tidak Kita masih belum tahu Tapi hutangmu kepadaku justru belum melunas juga Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin tanya Kau akan membayar hutang atau ikut denganku Kau mendengar Syaupo masih memberinya peluang untuk memilih Hati Keksong semakin lapang Dia segera menyaut Aku akan membayar hutangku Aku akan membayar hutangku selesai berkata dia langsung masuk ke dalam rumah Tidak lama kemudian dia keluar lagi dengan membawa setumpuk uang Di samping itu masih ada dua pelayannya yang keluar dengan membawa nampan berisi perhiasan Wita izin, hamba sudah menguras seluruh lemari Hamba benar-benar tidak punya apa-apa lagi Jumlah semuanya paling-paling empat laksat Ciel saja sisanya hamba tidak mungkin bisa membayar lagi Kata Keksong kemudian Tidak bisa membayar lagi Aku tidak percaya Coba kita masuk bersama-sama untuk mencari lagi jawab Syaupo dengan mata mendelik Ini, ini Rasanya kurang leluasa, kami toh tidak melakukan kesalahan apa-apa Wita izin bermaksud menggeledah tempat tinggal kami? Boleh saja Tapi apakah Wita izin membawa surat izin dari Sri Baginda atau sepotong surat dari pengadilan tanya Pang Cihuan? Syaupo tertawa Ini bukan penggeledahan namanya, dong ya sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya lagi Aku rasa dia berbohong Kemungkinan dia masih sanggup membayar lebih banyak lagi Lagi pula, siapa tahu di dalam rumahnya dia bukan hanya menyimpan uang serta emas saja Tetapi masih menyembunyikan sejumlah senapan api, pistol, meriam api, meriam air dan sebagainya Kalau dia sendiri luaklah di mana dia menyimpan barang-barang itu, kami toh mempunyai banyak tenaga Kami bersedia membantu mencarinya, sahut anak muda itu senaknya Mana berani hamba menyembunyikan barang-barang itu? Lagi pula pangkat hamba hanya kong ciaki maka sebutan ongnya tidak pantas hamba terima sahut keksong Siopo menoleh kepada tulang Tutu aku, coba tolong kau hitung semuanya Berapa kira-kira jumlahnya tulang mengajak dua anak buahnya menghitung jumlah uang dan perhiasan yang diserahkan keksong tadi Jumlah uangnya ada 3 laksa 4.300 tel, sedangkan sisanya merupakan perhiasan-perhiasan yang tidak ada harganya Kami tidak bisa memperkirakan harganya sahut tulang Siopo mengulurkan tangannya untuk memeriksa perhiasan-perhiasan yang ada di atas nampan Tiba-tiba dia mengambil sebatang tusuk konde Aduh, tu to aku, lihat ini Bukankah seri baginda disebut naga yang perkasa dan permaisurinya dipanggil burung hang yang suci? Mengapa selir budak deket song ini berani mengenakan tusuk konde berbentuk burung hang? Apakah dia menyemakan dirinya sebagai permaisuri raja teriak siopo pang cihoan marah sekali mendengar kata-katanya Wee Taijin kalau kau bermaksud mencari tulang di dalam telur ayam Maka hari ini juga aku akan mengadu jiwa denganmu dalam setiap keluarga yang berada apalagi kaum bangsawan Siapa yang anak gadis atau istrinya tidak memiliki tusuk konde burung hang? Aku yakin setiap gadis atau selir dari para pembesar di istana ini semuanya memiliki tusuk konde burung hang Rupanya selama ini pang taijin sudah membuka mati lebar-lebar terhadap setiap gadis para pembesar di istana Hebat, hebat, hehehe, tampaknya matamu mempunyai ajeki yang lumayan sehingga bisa menikmati kecantikan setiap putri bangsawan di kota raja ini Coba katakan, gadis mana yang paling cantik dalam pandanganmu? Apakah kau sudah berhasil melihat selir Kong Chin Ong atau putri tunggal penasehat Raja E.J. Siopo? Saking kesalnya pang cihoan sampai tidak dapat berbicara, wajahnya berubah merah padam Hatinya merasa agak takut juga Dia tahu bahwa anak muda ini mempunyai hubungan dekat dengan kaisar sekarang Kalau ocahannya sampai tersiar di luaran, apalagi ditambahi berbagai bumbu, kemungkinan dirinya akan mengalami nasib sial Dekek Song tidak henti-hentinya membungkukan tubuhnya sambil berkata Witaijin, urusan ini kami serahkan kepada Witaijin saja Titik mohon Taijin bersedia memberikan bantuan Siopo melihat beberapa patah kata ucapannya berhasil membuat ciutnya lipang cihoan sehingga membisu Selagi benderanya masih berkibar maka dia harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Tampak dia tertawa terbahak-bahak tuto aku, muka adikmu ini rupanya masih kalah jauh dibandingkan dengan dirimu tuto aku datang menagih hutang Hasilnya 200 laksat cil lebih, sedangkan adikmu ini turun tangan sendiri hasilnya justru jauh dari memuaskan Dengan sebenar-benarnya hamba memang tidak punya apa-apa lagi Hamba tidak berani mendusai Witaijin, apalagi berpura-pura dengan niat tidak mau membayar Sahut Kek Song Mari kita pulang lewat 10 hari atau setengah bulan kemudian Setelah Dongya mendapat kiriman dari Taiwan, baru kita datang menagih lagi kata siopo Tentu saja Pang Chi Hoan dapat mendengar nada bicara siopo yang masih terus mengayetkan The Kek Song dengan Taiwan Kata-katanya seakan menyatakan bahwa tuan mudanya masih bersekongkol dengan negara yang dikuasainya dulu Ini merupakan dosa yang berat sekali karena terhitung pengkhianatan Kalau urusannya tidak cepat-cepat dijelaskan, selamanya mereka akan dicap sebagai pembangkang pemerintah Maka dia menyahut dengan suara lantang Kami selalu menjaga diri sesuai dengan hukum, tidak berani melakukan perbuatan yang memberatkan diri kami sendiri Apa yang dikatakan oleh Nitaijin dan Tsu Chong Kuan, semuanya harus kita sampaikan kepada Seri Baginda Kalau tidak Ki meskipun dunia ini luas, kemungkinan kita tidak mempunyai tempat untuk berpijak lagi siopo tertawa Kalian ingin tempat untuk menginjakkan kaki? Ada, ada Dlong Ya dan Pang Chiang Kun bisa kembali ke Taiwan Bukankah di sana ada tempat yang luas sekali? Kalian berdua tentunya ingin merundingkan tempat yang akan digunakan untuk menginjak kaki Kalau begitu sebaiknya kami tidak mengganggu lebih lama lagi, katanya Tanpa menunggu jawaban dari lawannya, siopo segera menarik tangan tulang dan diajaknya meninggalkan tempat kediaman keksong 000000 Setiba di rumahnya, siopo segera menyuruh orangnya menyiapkan meja perjamuan Diundangnya para pengawal untuk minum arak bersama-sama, tulang memerintahkan anak buahnya pergi mengangkut empat buah peti dari rumahnya Ketika dibuka isinya ternyata uang peraki emas permata dan berbagai benda berharga lainnya sembari tertawa dia berkata. Setelah menagih selama beberapa bulan, sebagian besar harta kekayaan keksong sudah terkumpul di sini. Wee Taijin, harap kau terima semuanya si Yopo mengambil segepok uang kertas yang jumlahnya sekitar belasan laksatel. Si anjing buduk itu telah membunuh buruku, tapi Seri Baginda justru menganugerahkan pangkat untuknya. Rasanya dendam kesemat ini tidak mungkin terbalas lagi. Terima kasih atas bantuan tutu aku dan saudara-saudara lainnya yang telah mempersulit dirinya selama ini. Setidaknya kedongkolan dalam hati ini agak terlampiaskan juga, guruku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku akan menggunakan uang ini dengan menyuruh rakyat di Taiwan membuatkan sebuah tugu peringatan bagi beliau, dengan demikian jasanya akan dikenang sepanjang masa sisanya harap tutu aku ambil dan bagikan juga kepada para saudara siwi yang telah bercapek lelah katanya. Tulang mengibaskan tangannya berkali-kali. Tidak bisa, tidak bisa uang ini merupakan hutang yang dibayarkan oleh Kek Song. Saudara Wi hanya meminta sedikit bantuan dari saudara-saudara siwi ini untuk menagih ke rumahnya beberapa hari sekali. Masa jasa sekecil itu saja harus diperhitungkan. Lagi pula kita toh orang sendiri, mana boleh meminta bagian saudara Wi Siao Po tertawa. Terus terang saja, harta benda di rumah adikmu ini sudah terlalu banyak sehingga aku sendiri bingung bagaimana harus menggunakannya. Antara sahabat yang baik seharusnya susah sama-sama senang juga sama-sama. Mengapa harus dibedakan-bedakan biar dibujuk bagaimanapun, tulang tetap tidak mau menerima uang pemberian siopo. Mereka terus berdebat sampai wajah keduanya merah. Akhirnya para siwi menerima uang sebanyak 100 laksatel sebagai ongkos capek mereka menagih. Sedangkan 30 laksatel lagi dibagikan kepada prajurit pasukan berkuda, sisanya yang dibawa sendiri oleh tulang untuk dimasukkan ke dalam kamar siopo. Para siwi yang bertugas di istana ataupun di luar istana segera membagi-bagikan uang jarah itu sedikitnya masing-masing menerima beberapa celuang perak semuanya merasa gembira sekali. Mereka makan minum sampai puas untuk merayakannya sesudahnya. Mereka segera menggelar meja judi di taman lalu mulai permainan judi karena semuanya merupakan sahabat baik siopo. Maka siopo bermain dengan jujur. Berbeda dengan biasanya yang selalu mencari kesempatan untuk curang. Mereka berjudi sampai kentungan dua lebih. Tiba-tiba siopo berkata kepada tulang, Tutoako, masih ada satu hal lagi yang adikmu ini ingin meminta bantuan dari Tutoako. Peruntungan tulang sedang bagus, hatinya juga gembira sekali. Baik, urusan apapun silahkan saudarawi katakan sahutnya sambil tertawa. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu sehingga dia segera menambahkan, asal bukan yang satu ini yakni orang gila yang memaki-maki Sri Baginda dan adikku di jalanan kemarin. Sri Baginda telah meminta agar aku menjaganya dengan ketat. Besok pagi saudarawi sendiri yang harus mengutungkan kepalanya. Kalau saudarawi meminta agar aku melepaskannya, bisa-bisa besok batok kepalaku sendiri yang harus dipisahkan dari lehernya. Persoalan yang ingin dimintakan bantuan oleh siopo justru masalah yang satu ini siapa sangka sebelum dia mengatakan apa-apa tulang sudah menembaknya. Dalam hati dia berpikir, Sri Baginda memang melebih peramal ulung, apapun bisa ditebak olehnya, bahkan uang sebesar 100 laksatail pun tidak dapat digunakan untuk menebus lembar nyawa mawoto aku, hatinya jadi panas, rasanya dia ingin kembali ke rumah Kek Song untuk menagih hutangnya lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, tampang si Kek Song sungguh mengenaskan seandainya bisa menekan orang bernyali semut seperti dia, toh tidak bisa dianggap seorang pendekar dia merenung sejenak kemudian berkata. Mengenai orang gila itu, Sri Baginda memang sudah berpesan wanti-wanti. Biarpun nyaliku sebesar langit juga tidak berani melepaskannya. Hari ini kita ke rumah si Kek Song untuk menagih hutang, dia sendiri sih tidak jadi masalah, yang membuat hatiku mendongkol justru tangan kanannya, si Pang Chi Hoan itu. Lagaknya setinggi langit, dia benar-benar tidak memandang sebelah matel terhadap kita. Kalau mengingat kembali, rasanya aku tidak sanggup menelain penghinaan tadi beberapa siwi yang mendengarkan dari samping yang segera menyatakan persetujuan mereka atas apa yang dikatakan siaupo apa yang kita hadapi hari ini memang membuat hati jadi kesalungitai jin tidak perlu memikirkannya, sekarang juga kita kembali ke sana. Dia toh hanya seorang panglima yang kalah dalam perangan, berani-beraninya bersikap garang di hadapan kita. Menghadapi orang yang kasar seperti dia apakah kita juga harus memakai aturan sahut seseorang di antara mereka? Urusan menjadi anak kura-kura seperti ini tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Kalau sampai tersiar di luaran, nama saudara-saudara siwi pula yang jelek kata siaupo memang benar, saudarawi memang bisa mempertimbangkan segala hal sampai jauh sahut tulang cepat. Tutu Ako juga tidak perlu turun tangan sendiri urusan ini biar diselesaikan oleh Tio Tu Ako dan Cio Tu Ako saja, kata siaupo sendiri menggapaikan tangannya kepada Tio Kong Lian dan Cio Cihian. Kalian melamar sebagai anak buah cintai Outong dari bagian depan, katakan bahwa ada urusan genting yang ingin kalian rundingkan bersama pang Cihuan. Meskipun hatinya curiga tapi aku yakin dia tidak berani menolak sampai tengah perjalanan kalian harus membelenggu kaki dan tangannya. Kemudian tutup matanya dengan kain hitam serta sumpah mulutnya dengan sapu tangan, setelah itu kalian ajak dia berputar-putar beberapa kali baru bawa dia kemari. Di sini kalian boleh memukulnya sepuas hati. Kalau dia sudah tidak sadar, kalian lepas seluruh pakaiannya lalu antar dia ke atas tempat tidur selir. Kesayangan cintai Outong kata siaupo menjelaskan rencananya. Para siwi tertawa terbahak-bahak, mereka memuji siasat bagus yang dikemukakan oleh siaupo. Para siwi yang bertugas dalam istana memang tidak cocok dengan para prajurit barisan depan, setiap kali bertemu selalu ada saja yang terlibat dalam perkelahian. Sebetulnya komandan bagian barisan depan itu dijabat oleh Akili, tapi tempoh hari orang itu sudah terperangkap oleh jerat yang dipasang siaupo sehingga dijebloskan dalam penjara. Walaupun akhirnya dia dibebaskan, namun Sri Baginda menyalahkan kecerobohan orang itu yang dikatakan tidak becus melaksanakan tugas, itulah sebabnya Akili dipecat dari jabatannya dan sekarang kedudukannya dijabat oleh seseorang bermarga Chin. Selama ini, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sudah sering terjadi perselisihan antara Tulong dengan Cinto Outong ini namun keduanya berpangkat tinggi sehingga sama-sama merasa apa boleh buat terhadap lawannya. Itulah sebabnya Tulong yang maling senang mendengar siasat siaupo barusan. Si budak Chin ini terkenal takut istri. Meskipun ia mempunyai beberapa orang selir, tapi tidak ada seorang pun yang berani dibawanya pulang ke rumah selir kedelapan yang baru diambilnya tinggal di daerah Tiam Chui Cheng. Chin Toutong belum pernah bermalam di tempat itu. Kita telanjangi Pang Cihuan lalu kita letakkan di atas tempat tidur selir barunya itu. Yakin Chin Toutong akan mencak-mencak karenanya, walaupun ada kemungkinan dia curiga semua ini adalah perbuatan kita, tapi asal tidak ada seorang pun yang membocorkan rahasia ini, dia tidak akan bisa membuktikan apa-apa, katanya. Para siwi segera melepaskan lencana dipakaian masing-masing lalu melangkah keluar sambil tertawa cekikikan, ooo no 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 ooo siaupo dan tulang duduk di ruang tamu. Mereka minum arak sembari menunggu laporan dari para siwi yang sedang menjalankan tugas. Anak buah siaupo yang mengamati kejadian yang sedang berlangsung lalu menjelaskan secara berurutan apa yang mereka lihat. Setelah para siwi sudah sampai di depan gedung Tiong Seng Pak Hau, mereka mengetuk pintu dan mengaku sebagai utusan Chin Toutong, Pang Cihuan keluar menyambut kedatangan mereka. Dia bermaksud mengundang para siwi itu masuk untuk minum arak, namun Tio Kong Lian mengatakan bahwa dia mendapat tugas dari Chin Toutong untuk mengundang Pang Cihuan agar segera menemuinya karena akan diajak merundingkan masalah desas-desus dari Taiwan yang tampaknya sangat penting. Tidak lama kemudian datang lagi laporan bahwa Pang Cihuan sudah naik ke dalam tandu, para siwi mengangkutnya ke sebelah barat kota. Para siwi sudah berhasil meringkus Pang Cihuan. Beberapa prajurit yang menyertainya juga dibelenggu. Para siwi menggiring mereka ke bagian utara kota. Ketika ditanya oleh penjaga pintu gebang, para siwi mengaku sebagai prajurit barisan depan pimpinan Chin Toutong, Pang Cihuan yang ditutup matanya dan disumpal mulutnya pasti dapat mendengar dengan jelas, sekarang rombongan orang-orang itu sedang menuju kemari. Kurang lebih sepembakaran hiu kemudian, para siwi telah menggiring Pang Cihuan memasuki rumah siyaupu. Tio Kong Lian berseru dengan suara lantang. Lapor kepada Chin Toutong, pemberontak Pang Cihuan sudah datang tangan kanan siyaupu dikepalkan lalu dipukulkan ke depan keras-keras sebagai tanda bahwa para siwi harus memukuli Pang Cihuan. Pemberontak Pang Cihuan berani bersekongkol dengan penjahat, Chin Toutong menurunkan perintah agar memberi pelajaran yang keras teriak beberapa orang siwi pula. Dalam sekejap mata pukulan-pukulan dan tendangan segera mendarat di tubuh Pang Cihuan sebetulnya ilmu Pang Cihuan tinggi sekali, orangnya juga teliti. Ketika para siwi datang menjemputnya tadi, dalam hati dia sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Kalau dia memang berniat kabur, meskipun jumlah para siwi itu cukup banyak dia yakin belum tentu dirinya akan tertangkap. Tapi sejak menyerahkan diri, dia sudah mendapat pangkat yang cukup tinggi. Dalam hati dia berpikir, biarpun pihak lawan ada maksud mencelakainya, tapi seri baginda toh orang yang cerdas dan bijaksana. Pasti beliau akan mempertimbangkan siapa yang bersalah. Maka dia menurut saja dibawa pergi lalu di Belang Gupua, namun karena serakah dan tamak pangkat, akhirnya dia malah kena pukulan sampai setengah mati. Hal ini membuktikan bahwa ilmu yang tinggi tanpa pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan juga merupakan suatu kesalahan. Siopo melihat mulut dan hidung Pang Cihuan mengalirkan darah. Hatinya terasa agak lega, setidaknya dia sudah berhasil membalas dendam gurunya walau cuma sedikit. Tapi kalau pemukulan ini dilanjutkan, kemungkinan orang ini bisa mati benar-benar. Karena itu dia seberang memberi isyarat dengan gerakan tangan agar Narasiwi jangan memukulinya lagi. Siopo menyuruh mereka melepaskan seluruh pakaian Pang Cihuan lalu mengikat tangan dan kakinya dengan tali. Tun Long tertawa geli melihat keadaan orang itu. Sekarang juga angkut dia ke rumah selir muda Cinto Utong katanya. Cio Cihuan juga ikut tertawa. Paling baik kalau seluruh pakaian selir muda itu juga dilepaskan lalu dijejarkan keduanya di atas pembaringan, Sarannya, para siwi tertawa terbahak-bahak mereka menyatakan setuju, Tun Long ingin melihat bagaimana tam Pang Cinto Utong ketika melihat istri mudanya telanjang bulat dan tidur berdampingan dengan lelaki lain. Maka dia berkata, Kali ini biar aku sendiri yang memimpin kepergian mereka beberapa siwi segera menggotong Pang Cihuan, Baru saja rombongan itu bermaksud berangkat, Tiba-tiba dari luar menghambur masuk dua orang prajurit lalu segera menghadap Siopo. Lapor kepada Wita Ijin, Di depan rumah selir ke-8 Cinto Utong sekarang sedang kacau balau. Terjadi perkelahian besar-besaran orang-orang di dalam ruangan itu terkejut setengah mati, Mungkinkah ada orang yang membocorkan rahasia? Kalau Cinto Utong sudah mengadakan persiapan, Maka urusan ini bisa gawat? Pikir mereka dalam hati siapa yang berkelahitannya Siopo kami berdelapan mendapat tugas dari Wita Ijin Untuk melakukan pengintaian di sekitar rumah istri mudanya Cinto Utong. Tiba-tiba ada serombongan Nio Cukun yang datang menyerbu ke rumah itu jumlah mereka lebih dari 40 orang, Sahut salah seorang prajurit. Siopo mengerutkan keningnya. Apa sih Nio Cukun itu tanyanya tidak mengerti. Harap Wita Ijin ketahui, Rombongan orang-orang ini terdiri dari para wanita berkaki besar. Ada yang membawa papan jelasan, Ada yang membawa kemoceng, Bulu ayam, Dan ada pula yang membawa palang pintu. Mereka menerjang ke halaman rumah selir muda Cinto Utong lalu berkelahi dengan para penjaga di sana. Mereka kemudian menyarat keluar seorang wanita yang kurus kecil dan mencambukinya dengan pecut. Sahut prajurit itu pula kok ada kejadian seaneh itu? Coba kalian selidiki lagi perintah Siopo. Kedua prajurit itu mengiakan lalu menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Tidak lama kemudian salah seorang dari mereka kembali lagi lalu melaporkan, Cinto Utong telah berangkat ke rumah selir mudanya dengan menunggang kuda. Rupanya saking buru-burunya sampai-sampaikan cim bajunya tidak dipasang dengan benar. Kaki kanannya mengenakan sepatu, kaki kirinya justru telanjang. Rupanya pemimpin pasukan Hyo Chukun yang menyerang ke rumah selir muda Cinto Utong itu justru istri tuanya sendiri mendengar laporan itu. Para siwi serta lainnya yang ada dalam ruangan itu langsung tertawa terbahak-bahaki. Rupanya istri tua Cinto Utong merasa cemburu sehingga mengganyang ke rumah madunya. Prajurit yang memberikan laporan itu menceritakan sampai bagian ini, dia sendiri tidak dapat menahan kegelian hatinya sehingga ikut-ikutan tertawa. Lalu dia melanjutkan lagi penuturannya. Istri tua itu berhasil merenggut baju Cinto Utong lalu menampar pipinya berulang kali sampai terdengar suara plak-plak-plak-plak pantat suaminya juga ditendang keras-keras. Cinto Utong hanya dapat meringkukan tubuhnya sambil berteriak istriku, harap jangan marah, harap jangan marah tulang yang mendengarnya sampai berjingkrak-jingkrak kegirangan. Cinto Utong benar-benar mendapat pelajaran kali ini serunya, siopo tertawa. Toh aku, cepat kau pergi ke sana dengan menunggang kuda, ajak beberapa orangmu dan bertindak sebagai penengah kali ini kuncirnya sudah terpegang olehmu, aku jamin mulai saat ini tentara barisan depan mereka tidak berani lagi berbuat macam-macam kepada para siwi kita, katanya menyarankan. Tun Long segera tersadar oleh ucapan siopo saking gembiranya dia sampai menepuk jidatnya sendiri kuat-kuat. Aku benar-benar bodoh kesempatan yang sebagus ini juga tidak digenggah merat-rat saudara-saudara sekalian. Mari kita pergi melihat keramaian ajaknya dia sebera memimpin para siwi dan berangkat menuju Tiam Chui Cheng dengan menunggang kuda siopo menatap Pang Chi Hoan yang tergeletak tidak berdaya di atas tanah. Apa yang harus ku lakukan terhadap mahluk ini? Kalau aku membebaskannya, tentu dia akan melaporkan kejadian ini kepada Sri Baginda. Walaupun tidak mempunyai bukti apa-apa, Sri Baginda pasti bisa menebak bahwa ini adalah perbuatanku. Tangannya melipat ke belakang, dia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Kembali dia berpikir, sebentar lagi Fajar menyingsing, pada saat itu aku harus menebas batok kepala mawoto aku, adakah jalan keluar yang baik untuk menyelamatkan selembar nyawa mawoto akoku itu? Teori menggunakan kebesaran nama pasti tidak berlaku dalam masalah ini teori titik. Teori, teori apalagi yang bisa ku pakai kali ini dan hai bagaimana kalau teori menukar anak? Tiba-tiba dia teringat sesuatu ah dalam salah satu pertunjukan sandiwara ada cerita mengenai seorang ibu yang damdiam menukar bayinya. Pertunjukan sandiwara yang pernah dilonton siopo bukan main banyaknya kalau kita menanyakan apa nama sandiwara itu dan siapa nama tokohnya, dapat dipastikan dia tidak dapat menjawab. Tapi kalau ditanyakan jalan ceritanya, dia pasti hapal luar kepala. Sesaat kemudian, berbagai cerita sandiwara berkelebat dalam benaknya. Ada lagi satu kisah tentang seorang laki-laki bercambang lebat yang menukar bayinya sendiri dengan bayi majikannya. Dia membiarkan kepala bayinya yang ditebas agar dapat menolong jiwa anak majikannya. Minta ampun, pikir siopo pula, untung usia mawoto aku tertaut jauh dengan anak-anakku. Kalau tidak mungkin aku harus menyerahkan batok kepala hotau atau tong cuy untuk menyelamatkan jiwa mawoto aku teman-sih teman, solidar-sih solidar. Tapi biar bagaimana aku tidak sanggup melakukan hal ini bagus-bagus, dia menyepakan kakinya keras-keras ke arah tubuh Pang Chi Hoan. Rejekimu bagus juga. Sekarang juga Wita Ijin mengangkatmu sebagai anak pungutnya. Anak sendiri dia tidak sampai hati dijadikan bahan pertukaran, tapi anak pungut sih boleh-boleh saja, katanya. Dia seberang memanggil seorang komandannya untuk menghadap lalu berbisik-bisik di telinga orang itu. Kemudian siopo menghadiahkan uang perak sebanyak seribu cil. Di samping itu masih ada seribu cil lainnya yang harus dibagi-bagikan kepada. Beberapa prajurit lainnya yang ikut turun tangan dalam menjalankan tugas ini. Komandan itu mengucapkan terima kasih. Wita Ijin tidak perlu khawatir, hamba akan mengatur semuanya baik-baik sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun, katanya setelah selesai menyusun rencananya, siopo masuk ke dalam rumah. Ketujuh istri dan ketiga anaknya sudah dibawa ke tempat IHOU sehingga kamarnya sunyi melompong. Tidak lama kemudian Fajar pun menyingsing. Kira-kira waktu sarapan pagi, datang firman dari Kaisar yang menyatakan bahwa perampok ulung Maosip Pat melanggar peraturan karena berani memaki pembesar istana sehingga patut mendapat hukuman penggal kepala. Bu Yantai Suewi siopo yang mendapat tugas menjalankan hukumannya siopo menerima firman Kaisar, lalu memanggil beberapa anak buahnya untuk mengiring Maosip Pat ke hadapannya. Sekitar macam Maosip Pat tampak membiru, hidungnya bengkak dan bibirnya pecah. Darah membasahi seluruh wajahnya. Rupanya orang itu mendapat siksaan selama dalam tahanan. Begitu melihat siopo, dia searah membuka mulut memaki. Wisiopo kaulah si pengkhianat yang tidak tahu malu hari ini kau menjadi alkojo pembuka jalan ke neraka bagiku, tapi harap kau tahu bahwa aku tidak penasaran sedikitpun siapa suruh mataku buta dulu, mau saja membawamu si anak haram dari rumah pelacuran di kota yang ciu ke kota raja ini para prajurit menyentaknya agar diam, tapi Maosip Pat terus memaki bahkan semakin keras. Siopo tidak memperdulikan orang itu dia menoleh kepada tulang dan bertanya bagaimana keadaan situa cintulang tertawa ketika aku sampai di sana, wajah cintu utong sudah penuh dengan luka akibat kena amukan istri tuanya. Begitu melihat aku, dia tampak malu sekali. Aku pura-pura menjadi orang baik, istrinya ku nasihati. Aku lalu menyuruh anak buahku untuk mengajak selir muda pulang ke rumahku dan menyuruh istri-istriku agar menjaganya. Akhirnya hawa amarah istri tua cintu utong reda juga, sahutnya siopo tertawa bagaimana tampang selir mudanya itu tanyanya pula tulang mengacungkan jempolnya. Hihihi, hebat sekali lagi siopo tertawa. Kau jangan mencari kesempatan dalam kesempitan, orang lagi kebakaran, kau malah merampok katanya bergurau. Tulang tertawa terbahak-bahak mengenai hal ini, saudarawi tidak perlu merasa khawatir memangnya kau kira toakomu ini benar-benar tidak bercus walaupun si cintu itu musuh bebuyutan toakomu ini, tapi toakomu ini tidak akan melakukan hal serendah itu, sahutnya. Sementara itu, beberapa prajurit segera membawa mausipat ke gedung pengadilan tulang menunggang kuda, sedangkan siopo menumpang sebuah kereta besar. Mausipat dinaikan ke atas kereta kuda yang atapnya terbuka. Tangannya dibelenggu dengan rantai, sedangkan bagian lehernya dijepit dengan sebilah papan. Di atasnya terdapat tulisan penjahat mausipat yang akan dihukum penggal kepala iring-iringan itu berjalan di jalan raya menuju sebelah barat kota. Banyak penduduk yang keluar melihat rombongan itu. Dalam perjalanan mausipat malah masih bisa bernyanyi dengan suara lantang, 18 tahun kemudian locu masih bisa lahir kembali menjadi seorang pendekar. Itulah sebabnya aku dinamakan mausipat sejak semula aku memang sudah tahu bahwa suatu hari akan mendapat hukuman penggal kepala terdengar pujian dari kedua sisi jalan. Bagus benar-benar seorang laki-laki sejati rombongan itu sampai di persimpangan jalan depan gedung pengadilan. Anak buah siaupo sudah menunggu di sana sepanjang malam tulang sendiri khawatir ada anak murid Tiantehive yang datang mengacau maka penjagaan di tempat itu diperketat jumlah siwi dan prajurit yang menjaga di sekitar sana mencapai seribu orang lebih yang disebut gedung pengadilan. Dan rupanya sebuah alun-alun dengan atap terbuka dan bagian depannya dikelilingi tembok tinggi. Di antara beberapa meter dari tembok itu ada beberapa lubang angin yang dapat digunakan untuk mengintip. Mausipat digiring ke tengah-tengah lapangan, terdengar dia berseru dengan lantang. Kita adalah bangsa Han yang sejati, tapi tanah kita telah diduduki oleh bangsa Takju. Suatu hari nanti, kita harus sanggup mengusir bangsa Takju dari negeri kita ini di samping lapangan tanpa ada sebuah tenda besar. Siaupo segera turun dari kereta dan masuk ke tenda, tulang mengiringi di belakangnya. Siaupo duduk di atas sebuah kursi yang telah disediakan, lalu mempersilahkan tulang duduk di hadapannya. Tampak kening tulang berkerut. Penjahat ini berani sekali, kalau dibiarkan lama-lama, mulutnya pasti mengoceh semakin banyak i sebaiknya cepat-cepat laksanakan hukumannya. Katanya baik sahut Siaupo lalu berseru, bahwa kepesakitan itu empat orang prajurit mengiring Mausipat ke dalam tenda. Mereka menekan bahunya agar dia berlutut. Tapi dasar Mausipat memang keras kepala. Biar diperlakukan bagaimanapun dia tetap tidak mau berlutut. Sudah tidak usah berlutut, kata Siaupo kemudian menoleh kepada tulang dan bertanya, bolahkah seorang pesakitan menjalani hukumannya sambil berdiri tidak apa-apa, sahut tulang? Kalau begitu aku akan menandatangani izin hukumannya sekarang juga. Mausipat menerima izin hukuman penggal kepala serunya sambil mengambil sebatang pit lalu membuat sebuah lingkaran di atas papan yang menjepit meher Mausipat. Giring dia keluar untuk dihukum teriaknya pula seorang prajurit segera membuka papan yang menjepit meher Mausipat, lalu dibuangnya ke atas tanah, setelah itu dia baru menggiringnya keluar dari tenda tersebut. Tuto Ako, aku ingin memperlihatkan sesuatu yang menarik, kata Siaupo kepada tulang. Dia mengeluarkan seikat sapu tangan dari dalam saku pakaiannya, lalu disodorkan ke hadapan tulang. Di atas sapu tangan itu terdapat sulaman bergambar porno. Ada seorang gadis cantik dan seorang laki-laki tampan yang sedang bercinta, gayanya hidup sekali sehingga tulang menjadi tertarik melihatnya. Untuk sesaat tulang sampai menahan nafas memperhatikan gambar sulaman itu. Karena penasaran dia mengambil sehelai sapu tangan lainnya, sulaman di atasnya ternyata berbeda-beda, yaitu gambar dua perempuan dan satu laki-laki ada lagi yang laki-lakinya tiga sedangkan perempuannya dua, gaya bercinta dalam gambar sulaman itu juga aneh-aneh. Bahkan tulang sendiri belum pernah mengalaminya seumur hidup. Darahnya serasa meluap, hatinya berdebar-debar menandakan dirinya terangsang sekali. Naksunya melihat sulaman-sulaman itu, jumlah sapu tangan yang disodorkan siopo semuanya ada dua belas helai atau satu lusin, semakin dilihat tulang semakin senang, sembari tertawa dia bertanya dari mana engkau mendapatkan sapu tangan seperti ini sulamannya bagus sekali seakan orang-orang yang ada di dalamnya hidup. Bagaimana kalau kau memesankan satu set untuk toakomu ini siopo tertawa. Sedikit barang yang tidak ada artinya, siopo memang bermaksud menghadiahkannya untuk toako, sahutnya. Tulang seakan mendapat rejeki nomplok wajahnya berseri-seri seketika, cepat-cepat dimasukannya selusin sapu tangan itu ke dalam sakunya sambil mengucapkan terima kasih pada saat itulah terdengar suara meriam yang ditembakkan sebanyak tiga kali seorang rajurit datang melaporkan. Waktunya sudah tiba, harap taijin melaksanakan hukuman baik sahut siopo sembari berdiri dia lalu menarik tangan tuling dan diajaknya keluar. Rupanya kali ini maosip pet tidak mengadakan perlawanan lagi. Dia berlutut dengan kepala terkulai seakan tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Terdengar suara tambur dipukul sampai beberapa saat setelah suara tambur itu berhenti siopo mengangkat tangannya ke atas. Seorang algojo yang berdiri di samping maosip pet ikut mengangkat goloknya ke atas. Ketika tangan siopo diturunkan, golok algojo pun menebas ke bawah kepala maosip pet langsung menggelinding di atas tanah, disusul dengan tubuhnya yang amruk ke depan. Darah yang mengalir dari batang leher maosip pet berceceran di mana-mana sungguh suatu pemandangan yang tidak sedap dipandang. Hukuman sudah selesai dijalankan saudarawi, sekarang kita harus berpisah sebentar karena toakomu ini ingin memberikan laporan kepada seribaginda, kata tulang. Tampak wajah siopo menjadi murung, matanya berkaca-kaca. Tutoako, orang ini mempunyai hubungan yang dekat sekali denganku. Tapi apa boleh buat, firman kaisar kali ini benar-benar berat siota tidak berani melanggarnya, sembari berbicara dia mengusap air matanya, malah terdengar suara tangisnya yang terseduh-seduh. Tulang menarik nafas panjang. Air, saudarawi memang setia kawan sekali, sebaiknya kau urus baik-baik jenasahnya dan makamkan dengan sempurna. Dengan demikian kau sudah berbuat sesuatu untuk sahabatmu itu, katanya pula. Siopo menganggukan kepalanya sedikit, tangisnya masih belum berhenti juga. Sebetulnya siopo menggunakan lengan baju untuk mengusap matanya, sebelumnya dia sudah mengoleskan minyak balsam pada lengan bajunya itu. Karena perih matanya menjadi bengkak dan panas, air matanya terus mengalir. Padahal dalam hati dia diam dia merasa geli. Untung rencananya berjalan dengan baik, Tulang masih menghiburnya dengan beberapa patah kata. Dia mengantarkan siopo ke atas kereta, kemudian baru berangkat ke istana dengan menunggang kuda. Beberapa prajurit menjalankan kereta untuk mengantar siopo kembali ke rumahnya, sedangkan sisa anak buahnya yang lain segera memungut batok kepala si pesakitan untuk dimasukkan ke dalam peti mati bersama-sama dengan tubuhnya, setelah itu cepat-cepat mereka memantek tutup peti mati dengan paku. Terdengar suara kasak kusuk dari penduduk yang ikut menyaksikan jalannya hukuman, mereka memuji Maosip Pat sebagai seorang pendekar sejati menjelang kematiannya orang itu masih berani membuka mulut memaki-maki raja dan pembesar istana. Namun ada beberapa orang yang takut terlibat masalah, mereka mengatakan bahwa Maosip Pat adalah seorang pemberontak yang patut mendapat hukuman penggal kepala, orang seperti itu tidak boleh dipuji-puji. Siaupo berhenti di depan rumahnya lalu turun dari kereta, sedangkan para bawahannya segera melanjutkan perjalanan dengan kereta tersebut menuju selatan, yakni ke kota yang ciu. Begitu sampai di dalam rumah ternyata utusan Kaisar Konghai sudah menunggunya. Dalam firman raja itu dinyatakan bahwa Sri Baginda ingin bertemu dengan Siaupo. Rupanya dia sudah mendapat laporan dari tulang bahwa Siaupo telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika Siaupo datang menghadapnya, dia melihat metel anak muda itu merah bengkak karena terlalu banyak menangis. Timbul sedikit penyesalan dalam hati Kaisar Konghai. Apalagi dia sudah membuktikan kesetiaannya sekarang. Kaisar Konghai menghiburnya agar jangan terlalu sedih, Kemudian dia berkata pula, Siaupo cuicu, beberapa ratus serdadu loset yang kau tangkap itu mengajukan permohonan kepadaku agar mereka dibebaskan karena itulah aku membiarkan mereka pulang ke negaranya. Namun ada dua ratus lebih yang rela mengabdi kepada negara kita dan tinggal selamanya di sini. Kota Peking lebih ramai dan lebih menarik daripada kota Moskow, lagi pula mengabdi kepada Seri Baginda lebih membanggakan daripada mengabdi kepada dua pangeran yang masih ingusan dari naara loset itu sahut Siaupo. Konghai tertawa. Aku sudah mengumpulkan para serdadu itu menjadi satu kelompok. Kau harus mengurus mereka baik-baik, jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak. Siaupo gembira sekali dan segera menjatuhkan diri berlutut dan mengucapkan terima kasih. Begitu keluar dari istana, dua rombongan serdadu loset sudah menunggunya di samping jembatan Kinsui Kyo dekatai Hobun, para serdadu loset itu mengenakan seragam prajurit Cheng yang masih baru, jahitannya pas sekali di badan sehingga tampak berwibawa juga. Siaupo menurunkan perintah agar setiap serdadu loset itu diberikan hadiah uang masing-masing 20 tel dan diliburkan selama 3 hari, para serdadu loset itu segera berjingkrak kegirangan sambil berseru. Hore selama pemerintahan Kaisar Konghai, kedua ratus serdadu loset itu terus mengabdikan diri dengan setia. Banyak menteri dari negara lain yang berkunjung di kemudian hari merasa kagum atas kebijaksanaan Konghai yang pandai mengendalikan serdadu dari negara-negara yang ditaklukannya. Para serdadu itu tinggal di negara China dan mengabdikan diri sampai mereka tua dan mati, setelah itu kelompok yang dinamakan serdadu China loset ini baru dihapus begitu pulang ke rumahnya, cuan puteri dan istri-istri lainnya serta ketiga anaknya sudah kembali dari istana, Tai Hao memberikan bermacam-macam hadiah kepada mereka. Namun Tian Leng Kong Wu justruh menunjukkan wajah muram. Terima kasih telah menonton!